Intro Waktu mengeluarkan zakat fitrah Apakah zakat fitrah itu? Zakat fitrah merupakan penyempurna ibadah puasa seorang muslim Yang wajib dikeluarkan untuk menyucikan puasanya Sebagaimana hadis dari Ibn Abbas R.A Ia berkata Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah Untuk menyucikan orang yang berpuasa dari bersendau gurau Dan kata-kata keji Dan juga untuk memberikan makan orang miskin Menurut Imam Nawawi Ada dua faktor yang menyebabkan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah Bagi kaum muslimin Puasa Ramadan dan Idul Fitri Apabila dua faktor tersebut sudah ada Maka kita wajib mengeluarkan zakat fitrah Sebaliknya Apabila dua faktor tersebut tidak terpenuhi Maka tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah Dengan demikian Mengeluarkan zakat fitrah Sebelum puasa Ramadan tidak termasuk zakat Atau tidak sah Disebabkan kedua faktor tersebut belum ada Lalu bagaimana dengan zakat yang dibayar di bulan puasa Namun belum masuk hari Idul Fitri Berikut penjelasannya Kita diberi kelonggaran waktu membayar zakat fitrah Sejak awal masuk bulan Ramadan Dalam fikih Kelonggaran membayar zakat fitrah ini disebut dengan Hom satu aukot atau lima waktu pembayaran zakat fitrah Pertama Waktu zawad atau boleh Yaitu dimulai sejak awal bulan Ramadan Sehingga kita boleh mengeluarkan zakat fitrah di awal Ramadan Atau di pertengahannya Kedua Waktu wajib Yaitu bagi orang yang menemui sebagian waktu Ramadan Dan sebagian bulan sawal Jakatnya dikeluarkan dari maghrib sampai dengan waktu sholat subuh Dengan demikian Orang yang meninggal setelah maghrib Di malam pertama bulan sawal Maka wajib dijakati Sedangkan bayi yang lahir setelah maghrib Di malam pertama bulan sawal Tidak wajib dijakati Hal ini karena bayi tersebut dinilai tidak pernah mengalami bulan Ramadan Ketiga Sunnah waktu paling utama Atau abdol Yaitu membayar zakat fitri Sesaat sebelum sholat idul fitri dilaksanakan Yaitu bagda sholat subuh Sampai dengan menjelang sholat idul fitri dilaksanakan Keempat Waktu makruh Yaitu membayar zakat setelah sholat idul fitri dilaksanakan Sampai terbenamnya matahari pada hari pertama bulan sawal Pendapat lain menjelaskan bahwa Waktu tersebut tidak termasuk zakat Melainkan sodakoh biasa Kelima Waktu haram Yaitu membayar zakat setelah terbenamnya matahari Di hari pertama bulan sawal Dalam syekh An-Nawawi al-Bantani menjelaskan Waktu kelima ini termasuk kodo zakat Siapa yang wajib zakat fitrah Ulama sepakat bahwa zakat fitrah hukumnya wajib Bagi setiap muslim Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan muslim Dari Ibnu Umar Dia berkata Rasulullah mewajibkan zakat fitrah Berupa satu sok kurma kering Dan atau gandum kering Kewajiban ini berlaku bagi kaum muslimin Budak maupun merdeka Laki-laki maupun wanita Anak kecil maupun orang dewasa Beliau memerintahkan agar ditunaikan Sebelum orang-orang berangkat sholat Dalam kitab Al-Fikhul Manhaji Kriteria orang yang wajib membayar zakat fitrah ini Disebut dengan suruti wujubi zakatil fitri Yaitu syarat wajib zakat fitrah Ada tiga syarat wajib zakat fitrah Pertama, beragama Islam Jakat fitrah tidak wajib bagi non-muslim Karena jakat fitrah adalah perbuatan ibadah kepada Allah Kedua, memiliki kelebihan mu'nah Atau biaya hidup untuk dirinya sendiri atau keluarganya Pada malam dan pagi hari raya Apabila makanan atau hartanya hanya cukup dimakan pada malam Dan pada pagi hari raya Maka tidak wajib membayar zakat fitri Ketiga, ada pada sebagian bulan Ramadan Dan sebagian bulan syawal Dengan demikian, orang yang lahir setelah terbenamnya matahari Di awal bulan syawal Maka tidak wajib membayar zakat fitri Ukuran zakat fitrah per orang Dari Abdullah bin Umar r.a Beliau mengatakan Rasulullah s.a.w. Mewajibkan zakat fitri untuk laki-laki dan wanita Orang merdeka maupun budak Berupa satu sok kurma atau satu sok gandum Hadis riwayat Bukhori dan Muslim Sok adalah ukuran takaran Oleh karena itu Yang ideal ukuran zakat fitri Itu berdasarkan takaran Bukan berdasarkan timbangan Alhamdulillah para ulama Laznah da'imah Nomor fatwa 12572 Telah melakukan penelitian bahwa Satu sok untuk beras dan gandum Beratnya kurang lebih 3 kg Ringkasannya Kadar zakat Satu sok sama dengan 4 mut Satu mut sama dengan cakupan penuh 2 telapak tangan normal orang yang digabungkan Yang digabungkan Satu sok sama dengan 4 kali cakupan penuh 2 telapak tangan normal yang digabungkan Satu sok beras kurang lebih setara dengan 3 kg beras Satu sok gandum kurang lebih setara dengan 3 kg gandum Insya Allah untuk zakat fitrah 3 kg sangat aman dibandingkan dengan 2,5 kg Apa saja hikmah menunaikan zakat fitrah Di antaranya Hadis Nabi dari Ibnu Abbas R.A Ia berkata Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah Untuk menyucikan orang yang berpuasa Dari bersendau gurau dan kata-kata keji Dan juga untuk memberi makan orang miskin Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Maka zakatnya diterima Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Maka itu hanya dianggap sebagai sodakoh diantara berbagai sedekah Hadis Riwayat Abu Daud Ibnu Majah Sheikh Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan Demikianlah semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.